Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentuk perkenakan teknik yang berbahagia. Kembali kesempatan kali ini saya akan share tentang pembahasan Composite Slab sebagai contoh desain Composite Slab part kedua. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Selamat menyimak. Melanjutkan pembahasan sebelumnya pada Composite Slab Desain Example part 1, maka pada Composite Slab Desain Example part 2, fokus pembahasan kita adalah pada Flexure and Vertical Share atau lentur dan gaya geser vertikal. Kemudian gaya geser longitudinal dan pengaruh dari local effects dan beban terpusat. Kemudian yang berikutnya adalah Composite Slab Share Facibility. Di sini ada pembahasan tentang lentutan. Kemudian Composite Slab Fire Design untuk desain kebakaran. Sebagai pengingat pembahasan sebelumnya, pada Composite Slab part 1, di sini kita menggunakan lembaran profil baja untuk membukus plat beton atau concrete slab yang kita gunakan adalah lightweight concrete LC25x28 untuk lantai dan LC25x30 untuk kolop dan balok. pada pembahasan ini kita juga masing-masing ditentukan profil wet flanksnya untuk menopang sebagai balok. Kemudian telah juga ditentukan short-term elastic moduli and modular ratio atau rasio modulusnya membandingkan antara penggunaan baja dan beton. Masih dengan data yang sama, kita memiliki kegangan lembaran saja, guaranteed minimum yield strength dari lembaran 350 MPa. Kemudian ketebalannya, desain ketebalan sudah termasuk di dalamnya, lapisan shank, sudah tebal 0,86 mm. Kemudian luas tampang potokan lintang, efektifnya adalah 1178 mm per square per meter panjang. Kemudian karakteristik, plastic moment of resistance, 6,18 mm per meter panjang. Dan second moment of area, IP adalah 0,548 x 10 pangkat 6 mm pangkat 4 per meter panjang. Kemudian di sini ada jarak terhadap pesat berat, E 30 mm, dan jarak terhadap garis neutral access plastis, atau IP adalah 33 mm. Kemudian sudah ditentukan juga karakteristik, resistance to vertical shear, untuk tahanan geser arah vertikal 60 mm per meter, ini adalah nilai pendekatan. Kemudian for resistance to longitudinal shear, untuk arah geser longitudinal 184 MPa, ditentukan berdasarkan parameter K dan M-nya. Kemudian for partial interaction, dari design atau tegangan geser 0,144 pk pascal, dan volume beton adalah 0,125 m3 per meter persegi. Per meter persegi luasan dari profil, lembaran bajet tadi. Kemudian berat lembaran bajet 0,10 kN per meter persegi, dan berat dari komposen slab adalah 19,5 kN per meter kubik. Di sini kita hitung nilai GK adalah 2,54 kN per meter persegi, berdasarkan perhitungan yang pembahasan sebelumnya. Masih mereview data-data dan pembahasan pada part 1, di sini menggunakan EuroCode tahun 1991, untuk unhardened concrete, atau beton yang bukan beton keras, karena kita di sini menggunakan lightweight concrete, atau beton ringan. Di sini berikan juga beban tambahan, selama dalam masa konstruksi, itu adalah 1,1 kN per meter kubik. Dan beberapa tabel-tabel, seperti nilai gamma G dan gamma G, untuk 4, persistent design situation, diberikan di sini faktor-faktor, baik untuk kondisi limit, untuk beban permanen dan beban variable. Nilai beban permanen juga sudah dihitung, atau jadi sebesar 3,43, dengan menggantikan faktor-faktor tersebut. Dan untuk variable, atau beban hidup, dalam desain kita, itu adalah 1,5 kN per meter square. Pada pembahasan part 1 yang lalu, di sini juga kita untuk menghitung lebar efektifnya, di mana kita dapatkan lebar efektif setelah juga mempertimbangkan ketutukan dari perempuan, kita menggunakan popel white flanks, atau UAF, itu adalah ditentukan 1,95 meter, atau 1,950 meter. Hasil terakhir pada perhitungan yang lalu, pada komposites lab part 1, kita telah menghitung lentur dan gaya geser vertikal, serta letutan, atau flexor, vertical shear, and deep flexion. Di sini kita mendapatkan untuk lentur, baik untuk shaking, momen yang membuat komposites lab ini terturun, dan momen hoggingnya, yang membuat dia terpilih, atau semacam terlilit, maka berturut-turut kita dapatkan untuk shaking, momen 1,80 kNm per meter panjang, dan untuk hogging, 2,42 kNm per meter panjang, sedangkan gaya geser vertikalnya adalah 6,2 kNm per meter panjang. Lenturan telah dihitung, di sini kita dapatkan 2,33 mm, antar bentang, karena ada 2 bentang, 1,95 meter dan 1,95 meter. Dan, di undutan ini masih konservatif, masih aman, yaitu, dibandingkan dengan, 1,95 atau LE, dibagi dengan 7,84. Kalau kita menggunakan milimeter, maka di sini, kita akan menggunakan LL-nya, E-nya adalah 1,950, dibagi dengan 7,84. Di sini kita akan masuk pada, pembahasan, pembetulan slide part kedua, yaitu, yang pertama adalah kita menghitung lentur, dan gaya geser vertikal. Pada pelat-pelat kontinus, seperti yang didesain ini, dalam hal ini adalah, dengan boundary condition, atau tumpuannya adalah, simply supported, atau tumpuan sendirol, tumpuan sederhana. Nah, untuk lentur, reaksi dari masing-masing balok, itu diasumsikan, sebagaimana kita lihat pada gambar 3,10. Nah, yang pertama kita hitung dulu, beban karakteristiknya, yang pertama adalah beban permanen, dan beban parebal, betul-betul didapat untuk permanent load, 3,84 kN per meter square, ini peritualan selanjutnya, yang sebelumnya, kemudian beban variable, ada 6,2 kN per meter square. Nah, untuk desain, dari beban ultimate, yang permanent, tinggal kita kalikan dengan tabel, yang pada tampilan sebelumnya, adalah 1,35, untuk beban permanent, dan yang beban variable, adalah 1,5, betul-betul masing-betul untuk permanent load, dapat membesar, jadi beban ultimate, 5,18 kN per meter square, dan beban variable-nya menjadi 9,30 kN per meter square. Nah, pada tengah bentang, momen lentur yang di sana dihitung adalah, 27,60 kN per meter panjang. Dan, tangan bending, di sini kita menggunakan formula seperti ini, dengan mengalihkan luas, dari penampang melintang, lembaran bajet tadi, dan tegang leleh di belitnya, terdapatkan 412 kN per meter, jadi masih lebih besar ya, tahanan lentur, daripada, momen lentur yang terjadi di tengah bentang. Artinya, perhitungan ini sangat konservatif. Setelah kita ketahui ya, desain kuat tekan beton, itu adalah sebesar 14,2 MPa, kemudian, di sini maksudnya adalah, desain kekuatan untuk lentur, karena dikalikan faktor reduksinya 0,85. Dan selanjutnya, berdasarkan persamaan 3.35, maka, ketebalan ya, atau, tebal dari, stress block, itu untuk kondisi, geser, sambungan geser penuh ya, full shear connection, adalah 29,0 mm. Nah, ini lebih kecil dari, tebal dari, plat beton ya, sehingga kita bisa mengambil sebesar, 95 mm ya, untuk profile yang sebaik mana, ditunjukkan oleh gambar, 3.9, kemudian, masih pada buku Johnson ya, pada persamaan 3.6, kita bisa menghitung, ketebalan dari, stress block adalah, tebalan pelari pelatnya adalah, 120 mm, dan tentu saja, momen bisa dihitung, 43,3 kNm ya, dengan menggunakan ketebalan desain, yang sudah kita tentukan. Nilai NCF dan segala macam, sudah ditentukan sebelumnya, ya, kemudian untuk tahanan lentur, yang cukup ya, pada arah, untuk dapat memeriksa, ya, gaya geser, arah longitudinal, maka, desain dari, gaya geser vertikal, ya, untuk bentang 4 meter, ya, potongan, manjangnya, itu adalah sebesar, 29,0, kN per meter, ya, dan untuk tahanan geser, ya, berdasar persamaan 3.21, dan ketebalan dari, tegangan, blok tegangan tadi, adalah, kita ambil, 200 mm, nilainya, 0,49 MPa, untuk gaya geser longitudinalnya, akan dipiksa, ya, akan dicek, dengan menggunakan, nilai, M dan K, ya, pada metode, partial interaction, ya, atau interaksi sebagian, yang mana telah dijelaskan, dalam, sub-pokobasan 3.32, bukunya Johnson, kemudian, berdasarkan persamaan, titik 3.16, ya, maka, nilai MK, juga, metode MK ini, ya, telah memberikan, gaya geser, tahanan, gaya geser vertikal, itu sebagai berikut, yaitu 25,9, nah, nilai-nilai gamma ini, ada diambil di tabel-tabel, yang sudah disediakan, di tabel 1.2, recommended values for gamma M, for strength of materials, and for resistance, jadi, untuk material, dan juga untuk tahanan, ya, nah, beberapa parameter, ya, B, 1,0 meter, dan ketebalan dari blok, tegangan tadi, juga diambil nilai 120 mm, 120 mm, nilai M dan K, juga telah ditentukan di sini, maka, selanjutnya, kita akan, bisa menghitung, nilai tahanan geser, dalam arah, longitudinal, kemudian, untuk menentukan, nilai rata-rata, dari, tahanan, desain, tahanan, gaya geser, ya, arah longitudinal, atau URD, yang diambil, sebesar 0,144 MPa, ya, untuk lap beton ini, nah, perhitungan ini, tentu saja, ya, mempertimbangkan dari bentuk profile, dan nilainya, juga diambil dari hasil, atau dari, data pengujian, sehingga, tahanan geser, tiap meter, lebar, ya, dari lembaran, adalah 0,144 KN, per meter panjang, nah, untuk, eh, sambungan geser, full interaction, ya, maka, sumber neutral, ya, plastisnya, pada slab, ya, itu, dengan, eh, gaya, ya, compressive slab, ya, itu ditentukan, eh, adalah 412 KN per meter, ya, nilai, eh, tekanan, atau gaya tekan, ya, pada plat beton, 412 KN per meter panjang, berdasarkan persamaan 3.39, nah, kebutuhan dari panjang geser ini, ya, itu telah dikembangkan, dengan menggunakan gaya ini, tanpa memperhitungan adanya, eh, anchor, ya, di sini, LSM-nya ditentukan 2,86 mm, di mana, ketebalan dari, eh, stress block ini, ya, pada beton, itu, eh, dinyatakan dalam X, ya, adalah 29 mm, ya, hitungan sebelumnya, ya, tadi, equation 3.40, dengan jarak LX, ya, itu harus lebih kecil dari LSF, yang kita dapatkan, panjang, eh, untuk geser logitodinal ini, ya, kebutuhan panjang geser logitodinal, nah, di sini kita akan mendapatkan, sebuah, ya, nilai, ya, di Geo-Oxure Connection, yang dinyatakan dengan new, ya, itu adalah perbandingan LX dan LSF-nya, ya, kemudian, NC per NCF-nya, dan XF per XF-nya, nah, di mana NC di sini, NC adalah, gaya tekan, ya, pada plat beton, dengan ketebalan block stress-nya, kemudian, kita akan menghitung, gaya geser logitodinal, dengan menggunakan, metode, interaksi sebagian, atau partial interaction method, di sini diberikan, sebuah kurpa, dari metode partial interaction, untuk menghitung, gaya geser logitodinal, dan, sebagian yang kita ketahui, diberikan sebuah persamaan, ya, kita menghitung nilai Z, ya, dari rumpus yang ada, dan kita memasukkan nilai, EP, ya, sumbu, garis netral plastis, dan sumbu garis netral, yang ke arah pusat berat, itu didapatkan persamaan, untuk nilai Z, 102,5, tambah 3 mm, nah, ini tadi adalah, bukan rasio, baik itu panjang, dibagi dengan panjang geser, yang diperlukan, ya, kekuat, leng, logitodisher, kemudian, dengan menggunakan, ketebalan dari, blok tegangan beton, ya, yang diambil, 29 mm, berdasarkan persamaan, 3.40, maka kita bisa, menentukan, berturut-turut nilai MPR, ya, untuk, momennya, kemudian, untuk tahanan momen, geser juga ditentukan, berdasarkan persamaan, yang telah disia, dengan menggunakan, treble rasio tadi, ini, new, ya, selanjutnya, kita akan, menghitung, panjang geser, ya, ya, akibat dari, pengaruh, local effects, dari, beban terpusat, ya, nah, disini telah diberikan, desain untuk point load-nya, atau KED, sebesar, 6.0, dilenikan, untuk setiap luasan, 50 meter, square, ya, kemudian, berdasarkan persamaan, 3.3, ya, pada buku Johnson, ya, jadi, plat, sebaiknya harus diperiksa, gaya geser, maksud saya, adalah pancing share-nya, dan, eh, lentur lokalnya, ya, atau lokal bending-nya, dan mana ini, diasumsikan, ketebalan dari, lantai, itu adalah, 20 mm, atau 2 cm, so, berdasarkan, lihat gambar 3.5, pancing share, akibat, beban terpusat tadi, maka kita hitunglah, nilai, CP-nya, ya, di persamaan 3.3, dengan parameter, BP, AP, ya, dan HF-nya, dan, tebal dari, blok tegangannya, kemudian, kita dapatkan, nilai ECB-nya adalah, 1023 mm, jangan mengonsumsikan, bahwa ini, ya, A193, ya, tulangan yang kita pakai, mesh reinforcement-nya, itu yang, diameter 7 mm, untuk, dengan jarak 200 mm, kemudian, pada, kedua arahnya, ya, nah, di sini juga dihitung, ya, telah ditentukan, maksud saya, ketebalan efektifnya, ya, dari dua arah tersebut, adalah 76 mm, dan 83 mm, ya, maka kita akan menghitung, rasio luas tulangan, ya, masing-masing arah, nah, di sini untuk arah X adalah, 0,0025, dan arah Y adalah, 0,0023, kita ambil, ya, nilai, kita katakannya, 0,0024, untuk rasio luas tulangan, yang akan kita gunakan sebagai desain. Di sini, dengan menggunakan formula, atau persamaan yang telah disediakan, ya, dengan beberapa parameter, ya, ada gamma C, diambil dari 1.2 tadi, tabel, ya, kemudian ketebalan dari, eh, blok tegangan, dan, mutu betonnya, ya, di sini kita dapatkan, panisiernya adalah 0,31 Mg pasca, nah, sementara, tahanan geser, ya, ya, itu persamaan 3.24, kita proler 25 kelenetan, sehingga ini nilainya sangat konservatif sekali, ya, artinya, panisier gesernya adalah cuma 0,31, sementara, tahanan geser yang diberikan adalah 25 KN, ya, nah, ini karena apa, di sini kita rusuk, ya, rusuk atau ribs and shooting dari lembaran itu, telah kita abaikan, sehingga nilainya jauh-jauh dari, melampaui daripada nilai PED-nya, ya, berikutnya kita akan meninjau local bending atau lentur lokalnya, ya, berdasar persamaan 3.27, ya, shagging momentnya itu persatuan lebar, atau di mana LP di sini sama L per 2, ya, jadi di tengah-tengah, MED-nya adalah 2,66 KN per meter panjang, yang mana, ya, nilai ini jauh, ya, di bawah dari tahanan daripada slab, ya, sebesar 3,3 KN, ya, dan shagging dalam arah transversal, ya, moment, moment saya dalam tesnya, di bawah beban itu diberikan, akibat beban, ya, diberikan pada persamaan 3.28, ya, nilainya adalah 14,6 KN per meter, ya, yang mana ini mampu menahan, ya, luasan dari panjang lengan, ya, dari tulangan plat betonnya, ya, persamaan pada gambar 3.6, ya, sehingga, moment per satu satuan lebar itu bisa dihitung, sebesar 5,85 KN per meter panjang. Untuk A193 mesh, ya, untuk, ya, pelan-pelan belajar yang tadi, ya, plat dua arah, itu telah ditentukan pada sebelumnya, ya, sehingga di sini, ketebalan efektif adalah 76 mm, dan gaya yang menyebabkan leleh itu adalah pada 83,9 KN. selanjutnya, ketebalan dari blok tegangan, ya, dari beton, itu di sini diketahui adalah 5,9 mm, ya, tentu saja, dari beban yang bekerja, 83,9 KN, ya, beban lelehnya, sehingga, pada lengan, itu tinggal dikurangin aja, ya, 7,6 dikurang 2,95, ya, mampir mendekatin tadi, ketebalan dari, mayan wear mesh-nya, ya, dari tulangan plat dua arah, 73 mm, ya, nah, di sini, momennya, kita hitung, sebesar 6,12 KNm per meter panjang. tahapan berikutnya adalah mengevaluasi kemampuan lain atau service visibility dari Composite Slabs ini, ya, di sini, dalam penjelasan di buku Johnson, ya, Craving of Concrete of Supporting Beams, ya, jadi mengevaluasi retak pada beton, ya, di atas tumpuan balok, ya, saya ingin ada lalu kebajak. Berdasarkan seksion 3.36, ya, continuity across the steel beam should be provided by reinforcements of area 0.4% of the area concrete on top of the steel sheet. Maksudnya adalah bahwa kontinitas, ya, dari lalu kebajak, yang lintang, ya, sebaiknya itu telah ditetapkan berdasarkan dengan perkuatan di nyala tuasan sekitar, ya, 0.4% dari luas permukaan dari beton, ya, pada lembaran steel sheet, ya, yang terdapat pada dalam steel sheet. Bukan dipungkus oleh lembaran setelah jadinya. For the profile of the figure 3.9, jadi, untuk profile yang terdapat dalam kemudian 9, it's obvious whether it should be terdapatkan S80mm or S80mm jadi tebalan bisa diambil 80 atau bisa 100mm, ya. Pilihan tersebut, ya, berdasarkan pada arah dari gaya tariknya. E95mm isi ini, 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 kita akan dihidau dalam silap terdapatkan, ya, yang terdapatkan, ya, sehingga usuk luasannya, nanti, diperoleh 380mm per segi, ya, ini, yang terdapat, selat, until fire has been considered. Jadi, tentu saja, detain, nanti akan, karena kita memakai ketebalan yang lebih ini, ya, karena untuk sebagai proteksi dari desain kompetisi lab tahan api. Nah, lendetan itu sendiri, ya, di sini, tentu saja, berdasarkan, lendetan terjadi, berdasarkan kombinasi pembebanan, ya, karakteristik, kemudian, tentu saja, tulangannya juga, ya, luas tulangan juga setelah dihitung di atas, ya, sebelumnya, kemudian, continuity of support, and show reduced deprecation. Jadi, tentu saja, ya, kontinitas, ya, dari dukungan, saya akan mengurangi dari deprecation yang terjadi, ya. Nah, di sini sudah diatur juga oleh Bureau Code, ya, 1994, satu-satu, ya, bahwa, second moment yang diizinkan, ya, dari luasan plat ini, itu, atau I, ya, kita sebut sebagai I, itu sebaiknya diambil rata-rata dari kondisi retak atau belum retak, ya, yang mana nilai-nilai tersebut, ya, bisa ditinggal dari shaking bending-nya, ya, atau moment lanturnya. And the use of mean value of the model ratio, ya, di model ratio-nya tadi adalah 20,2. sudah kita tentukan di awal slide tadi, ya. Kemudian, nilai dari I, itu ada 8,27, ya, millimeter, meter kuadrat, millimeter kuadrat, dan 13,5, ya, berkurang-kurang. So, nilainya nanti bisa dihitung, ya, berapa untuk nilai moment inersia yang akan digunakan dalam penutupan defleksi atau lantutan ini. Dan untuk moment inersianya di sini, ya, telah dipilih adalah 10,9 meter square, millimeter square, ya, per satuan panjang, ya, dari lembaran baja tadi. The self-weight of the slab is 2,54 kilonewton per meter square, ya. Jadi, ini beras sendiri, ya, dari beton, ditentukan 2,54 kilonewton per meter segi. Sehingga, beban, ya, pada tukuan B, ya, 34,310, itu, dita sebagai, ya, central support auto to span pin, ya, sebagai, dianggap sebagai 2 bentang balok, ya. Nah, kemudian, kita bisa ngitung gayanya, di sini adalah 6,2 kilonewton per satuan panjang, ya. Nah, saya memasukkan di beban sini, termasuk dari berat sendiri, ya. Nah, kemudian, karena dikaitkan dengan 1,95, ya. Dengan mengasumisikan bahwa proofs do not defleks, ya, benda tumpuan itu tidak ada lendutan, ya, maka di tengah lendutan yang terjadi di, apa, di tengah bentang untuk kondisi simply supportive, nah, itu dihitung, ya, karena ini tadi dalam konteks beban terpusat, ya, maka, kita menggunakan sper 48EI, ya, atau PLPK3. Nah, P-nya itu, ya, dihitung sebagai F tambah 5 beban permanen dan beban variable, ya, kemudian dikalikan panjangnya sehingga diubah menjadi concentrated. Ya, di sini kita lendutan diperoleh 13,3 mm. Untuk desain tahan api atau fire design atau desain kebakaran dari komposor slide, ya, masih tinggalkan service ability dalam referensi di buku Johnson, ya, bahwa plat beton di sini, ya, di desain untuk standar fire duration. Jadi, lamanya terjadinya kebakaran itu adalah selama satu jam, betul, 60 menit. Dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan dalam sub pokok Basan 3.3.7, ya, dengan semua faktor parsial, ya, diambil adalah 1,0, ya, dan efek dari propping are enormous, ya. Jadi, faktor dari propping itu di backup. So, the characteristics loot menjadi, ya, GK-nya 3,84 untuk permanent loot dan QK untuk variable loot adalah 6,2 klanetan per meter square. Ini diambil dari hitungan tadi. Nah, kemudian untuk rasionya, itu kita dapatkan 0,56, ya, nanti bisa dicari, ya, di persamaan yang di section 3.3.7, ya. Kemudian untuk 4-fold design, ya, from section 3, 4.2 di lentur, moment lentur di tengah bentang, ya, itu nilai parameter ada ED, ERD, ya, masing-masing di dalam 27,6 meter per meter dan 43,3 meter per meter. Sehingga kita bisa ngitung, ya, untuk tahanannya tadi adalah 0,36, ya. Nah, di sini, ya, for bending resistance at miss expense, jadi untuk tahanan turnya, ya, akibat kebakaran tadi. It's assumed the 8 mm reinforcing bars. Jadi, yang diletakkan di atas pada masing-masing rusuk, ya, posisi, ya, dengan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.8, ya, tadi. Kemudian juga ditunjukkan pada gambar 3.12A. Ya, saya pikir ini cukup, ya, untuk menjepit, ya, dari, apa, memegang, ya, meng-constrained dari tulangan A193 mesh tadi, ya, yang mana menahan, ya, the small of top ribs, jadi, tulangan bagian atas, ya, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3.9, ya, area-nya adalah atau luasannya 168 mm square per meter panjang. Ya, kemudian the dimension to the hot steel surfaces akan ditunjukkan kemudian. Untuk desain tahan api ini, ya, dalam durasi kebakaran kurang lebih adalah 1 jam atau 60 menit, ya, displacement yang terjadi masing-masing bertutur arah U1, U2, U3, ya, X, Y, Y, dan Z bertutur adalah 72 mm, 102 mm, dan 60 mm, ya, dan resultant daripada displacement ini kita sebut sebagai Z itu adalah 0,346 mm, ya. Nah, disini ada catatan pada temperatur 740 derajat maka desain dari tegangan tarik itu akan tegangan tarik baja itu akan turun, ya, mencapai 56 MPa, ya. Nah, tentu saja kekuatan akan turun, ini, ya. The temperature of the propile setting is higher and its mean design strength is about 26 MPa, ya, 26 MPa. Oleh sebab itu, maka gaya tarik yang tersedia harus bisa menahan lenturnya, ya, kan. Karena, kan, beton itu hanya kuat terhadap tekan. Betonnya tidak ngepek terhadap api, ya, tetapi bajanya yang pada temperatur mencapai 80 derajat akan turun menjadi 56 MPa. Dan moment resting yang moment yang harus ditahan ini, ya, itu adalah kurang lebih sekitar 4. Gaya yang diperlukan untuk menahan moment maksudnya adalah 40 KM, ya. Nah, dengan mengungsumsikan bahwa permukaan pelat beton, ya, kuat, gitu, ya, stress block dan tebal dari blok tegangan 3 mm. Maka, di sini kita akan menghitung moment lentur, ya, dengan lengan atau status lengan 95 mm adalah 3,8 KN meter per meter panjang. Dan untuk beban lelehnya, ya, persatuan lebar itu dengan asumsi bahwa diameter tulangannya adalah 8 meter dengan jarak antar tulangan 150 mm, ya, perluasnya 336 mm per square, ya. Dan tebal selimut beton adalah dalam hal ini 20 mm. Beban lelehnya adalah 168 KN per meter lebar tadi, ya. Kemudian untuk nilai, ya, pergeluas 14 mm, ya, tebal yang sangat rendah 11 mm dengan mutu beton 15 MPa sehingga ketebalan dari plat, ya, dapat menahan gaya tekan sebesar 178 KN per meter lebar, ya, dimana ini bisa melampaui dari beban lelehnya, ya, pada permukaan tulangan. Oleh sebab itu, lengan itu ditentukan sekitar 71,7 atau 64 mm, ya, bagaimana ditunjukkan oleh gambar 3.12B. Dan tahanan lenturnya bisa dihitung menjadi 100, ya, sorry, 10,7 KN per satuan meter panjang, ya. Berdasarkan simpel trihing plastik collapse, jadi, mekanisme dari keruntuhan 3 sendi plastis, ya, bahwa total bending resistnya untuk internal span, ya, bentang dalam pada floor slab, pada plat lantai, itu adalah 14,5 KNm per meter lebar. Yang mana ini masih berada di bawah, ya, 15,6 KNm per meter yang syarat yang diperlukan, ya, untuk momen tahanan momen resistnya, ya. ya, nah, penurunannya ini, ya, untuk ujung bentang, itu harusnya lebih besar, ya, kan. Profession of more enforcement is one remedy and it's hard to provide fire protection below the sheeting or to use a deeper slab. Jadi, di sini direkomendasikan untuk menggunakan tebal slab yang lebih, ya, lebih besar, ya, untuk melindungi, tadi, lembaran plat baja, ya. Karena lembaran plat, ya, lembaran dari plat baja itu tentu saja, kan, akan turun, ya, di suhu kurang lebih sekitar 600 di temperatur api, ya. Suhu api 630 kNm dia akan turun menjadi 56 MPA. Sehingga desainnya tidak akan tercapai, ya. Seperti itu. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Yang terutama, referensi utamanya adalah Composite Structures of Steel and Concrete dari Johnson. Kemudian, di sini juga bisa bacaan yang lain ada Shin Kuan Liang, ya, penulisnya Analysis and Design of Steel and Composite Structures. Dan, juga ada ini dua penulis, ya, yang menggunakan judul Mechanics of Composite Structures, ya, terbitan dari Cambridge. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan lanjutan, ya, dari Composite Slides Design Examples part kedua, ya, yang membahas tentang Logitech and Ashyr, kemudian akibat Local Bending, ya, akibat punching shear, akibat point load, ya, beban terpusat, dan share visibility, tinjangan landutan, dan fire resistance, ya, tahanan atau fire design, ya, desain kebakaran untuk Composite Slap, ya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang baik dan misinformasi. Terima kasih telah mendukung Anipah Project Channel. Jika Anda ingin mendapatkan update-an terbaru dari video-video seputar tersebut, jangan lupa aktifkan bell notifikasinya, like, share, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbagi kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.